Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di RK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula Cara mudah untuk mendapatkan Ascendant Crossbow Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja menuju ke lokasinya Dan nanti aku bakal tunjukkan cara untuk mendapatkan Ascendant Crossbow itu bagaimana Ini kita langsung saja terbang dengan menggunakan Pteranodon Terus kita langsung menuju lokasinya Ini aku sudah berada di lokasi Kevlava Lokasinya di map itu disini Jadi untuk mendapatkan Ascendant Crossbow Kalian harus masuk ke dalam Klavakev Jadi kalian ambil artifaknya Terus kalian buka, nanti otomatis mendapatkan Ascendant Crossbow Ini kita langsung saja masuk ke dalam Dan kita langsung ke lokasi artifaknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan ini akhirnya kita sudah berhasil keluar dari cave Kita langsung terbang dengan Pteranodon Dan kita langsung menuju ke Obelix Ini kita sudah berada di Obelix Obelix merah Kita langsung masuk saja ke dalam sini Sebelum kita membuka ini artifaknya Kita save terlebih dahulu Takutnya nanti kalau kita dapatnya jelek Jadi kita save dulu Setelah save kita langsung keluar dari game Ini kita sudah di Lobby Kita langsung tekan Play Art Minute save data Kita save dulu Dan kita save Cloud dulu Dan habis itu Kita langsung masuk saja ke dalam game Ini kita sudah di dalam game Kita langsung saja buka Inventory Obelix Terus kita langsung tekan Artifak itu Tekan Tribute Otomatis nanti kita bakal mendapatkan Reward Kalau kita dapatnya jelek Kalian tinggal restore saja Ini kita lihat Kita sudah berhasil dong Mendapatkan Ascendant Crossbow ini Berserta itu ya Long Neck ya Dapat 2 pula Keren banget ini Terus kita lihat saja Kita dapat Damage seberapa Ini kita lihat Ternyata bukan Blueprint Ascendant Crossbow-nya Cuman Crossbow biasa Tapi nggak apa-apa Dan ini kita juga mendapatkan Long Neck Ini kita mendapatkan Ascendant Crossbow Dengan Damage 300 Dan Max Damagenya itu sekitar 700-800 Untuk Ascendant Crossbow ini Kalau kalian dapat jelek seperti ini Kalian tinggal keluar game Terus habis itu Kalian tinggal restore Restore data Terus habis itu Kalian masuk ke dalam game lagi Nanti otomatis kalian berada di Sebelum membuka Artifak lagi Kalian buka lagi Sampai kalian mendapatkan Damage Ascendant Crossbow yang gede Pokoknya totalnya itu 800-an atau 700-an Damage Crossbow Yang penting aku sudah kasih tahu ke kalian Cara untuk mendapatkan Ascendant Crossbow itu bagaimana Ya cukup sampai disini dulu lah ya video kali ini Cara mudah untuk mendapatkan Ascendant Crossbow Buat kalian yang belum tahu atau pemula Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Ehm selamat menikmati